Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku Bupen Ajelit 3B Tema 3 yang berjudul Benda di sekitarku Untuk mempersingkat waktu, adik-adik silahkan langsung dibuka bukunya halaman 24 Di sana ada latihan soal subtema 1 yang dimulai dari muatan bahasa Indonesia Saya baca ya adik-adik nomor 1 Tidik-tidik yang membeli mainan itu Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabnya C. Siapa? Nomor 2, bacalah kalimat berikut penggunaan plastik sebaiknya dikurangi Karena sampah plastik sulit diurai Kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah Mengapa penggunaan plastik harus dikurangi? Atau mengapa penggunaan plastik sebaiknya dikurangi? Jangan lupa tanda tanyanya ya adik-adik ya Nomor 3, bacalah kalimat berikut plastik digunakan untuk kemasan dan mantel hujan Karena sifatnya yang tidak tembus air Makna dari kata dicetak Yang dicetak tebal mantel yaitu Menurut kamus KBPI Mantel artinya baju panjang untuk menyelubungi tubuh Kemudian nomor 4 Menurutmu apa tujuan meringkas suatu informasi dari teks? Menurut saya jawabnya adalah Untuk mencari informasi penting dalam sebuah teks Nomor 5, mengapa judul sangat penting untuk sebuah teks? Menurut saya karena judul merupakan gambaran dari seluruh isi cerita Kemudian kita lanjutkan ke muatan matematika nomor 1 Alat ukur panjang baku yang biasa digunakan penjahit Untuk mengukur panjang bahan adalah jawabnya B, yaitu Meteran pita Nomor 2, perhatikan gambar berikut Hasil pengukuran panjang yang tepat sesuai gambar jawabnya adalah B, panjang kunting sama dengan 18 cm Kemudian nomor 3 2 meter lebih 45 cm sama dengan berapa cm 2 meter berarti 2 dikali 100 ditambah 45 Sama dengan 200 ditambah 45 Totalnya 245 cm adik-adik Nomor 4, tentukan hasil pengukuran panjang berikut Panjang rantingnya adalah 120 cm disini adik-adik 120 cm itu sama dengan 1 meter 20 cm Caranya seperti ini 120 cm sama dengan 100 ditambah 20 100 ini sama dengan 1 meter Dan 20-nya tetap di sana Jadi jawabannya adalah 1 meter 20 cm Nomor 5, tentukan alat ukur panjang yang sesuai untuk mengukur panjang benda-benda berikut Yang A, panjang buku tulis B, tinggi bangku di kelas C, panjang sisi ubin di kelas Menurut saya yang A itu bisa diukur menggunakan penggaris Yang B, metal run roll kecil Yang C, dengan penggaris juga bisa Kemudian kita ke SBDP Nomor 1, alat musik yang tidak memiliki nada Adalah alat musik jawabannya A, ritmis Nomor 2, jumlah hitungan pada pola irama-birama 3 adalah jawabannya C, 3 hitungan Nomor 3, alat musik rebana dan gendang dimainkan dengan cara dipukul Nomor 4, pola irama muncul berulang-ulang dan bersifat teratur Jawabannya ada di alaman 13, silahkan ada dek cek ya Jawabannya adalah teratur Nomor 5, buatlah contoh pola irama sederhana birama 3 Jawaban saya adalah jrek-jrek ting Kemudian PPKE nomor 1, musyawara merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan silah keempat Pancasila Nomor 2, keputusan yang disepakati dalam musyawara lebih mengutamakan kepentingan Jawabannya B, banyak orang Nomor 3, jika musyawara menemukan jalan buntu Keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara Pemungutan suara terbanyak Atau yang disebut voting Nomor 4, tuliskan 3 manfaat dari kegiatan musyawara Yang pertama-tama latih kita untuk berani berpendapat Kemudian menyelesaikan masalah dengan baik Menghargai pendapat orang lain Nomor 5, jelaskan dengan bahasamu sendiri Perilaku yang tepat saat bermusyawara adalah Menurut saya perilaku yang tepat saat bermusyawara adalah Mendengarkan dan menghargai pendapat teman Atau orang lain Oke adik-adik, kiranya sampai disitu aja Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya Mohon maaf sekali jika banyak kekurangannya Kemudian terima kasih banyak yang sudah subscribe Atas dukungannya Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda Oke adik-adik, sampai jumpa dan terima kasih Sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya